bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada kesempatan kali ini saya sedikit akan berbagi cara menginstall dan menjalankan exam admin versi terbaru saat ini versi 19 seperti apa caranya karena sedikit berbeda dengan cara menggunakan exam sebelumnya oke langsung saja silahkan simak videonya pastikan teman-teman sudah mendownload VHD dan exam bro admin versi ini versi 27 ya versi 27.11 untuk menjalankan VHD nya dan pastikan jumlah file jumlah file nya itu ada sekitar 14 ya kalau ekstrak baru itu 14 ini user profile yang dari google chrome oke saya close terlebih dahulu sebelum teman-teman menjalankan pastikan pastikan teman-teman menggunakan virtual box versi 6 ya baik versi 6.1 6.0 yang penting versi 6 ya sesuai dengan yang direkomendasikan oleh pihak push pendik lihat versinya silahkan klik di bagian sini bantuan klik tentang ini versi saya menggunakan versi 6.1 oke silahkan teman-teman pertama bikin baru terlebih dahulu namanya bebas ya misalkan mad rosa ini bebas ya tapi jangan menggunakan spasi kalau misalkan mau beberapa karakter menggunakan underscore misalkan geladi bersih nah seperti ini kalau mau menggunakan beberapa karakter menggunakan yang bagian di bawah strip yang bagian di bawah atau underscore untuk tipe ini sebenarnya bebas ya mau menggunakan window ataupun linux tidak jadi masalah termasuk versinya juga tidak jadi masalah yang penting sudah ada 64 bit kalau belum ada 64 bit silahkan disetting di bagian bios silahkan lihat di link yang ada di bawah cara pengaturan bios agar intervirtualisasinya aktif oke ini jangan sampai melebih yang warna ini oran ini atau apalagi sampai yang warna merah usahakan yang ini tetap di warna hijau lanjut pilih gunakan berkas VHD sekarang tambah silahkan teman-teman cari lokasi VHD kebetulan kalau saya yang ada disini oke pilih buat langkah kedua setelah membuat mesin virtual yaitu atur pengaturan di bagian sini di bagian jaringan adapter satu jangan lupa pilih ini sesuai kebutuhan saja kali ini saya menggunakan host only saja karena tidak terkoneksi ke klien adapter dua pilih nav agar terhubung ke internet dan pastikan teman-teman internet yang juga aktif kalau agar terhubung ke klien berarti pilih yang ini LAN atau jaringan yang terkoneksi ke switch ke switch atau hub kali ini saya pilih adapter saja karena tidak terkoneksi ke jaringan oke selanjutnya ini jangan di klik mulai atau di jalankan tapi teman-teman jalankan exam exam bro admin cek lagi pastikan tidak ada yang terhapus oleh virus jumlahnya ada 14 sama 15 ini biasanya kosong oke exam admin tunggu prosesnya nah pertama tampilannya seperti ini kalau belum pernah men-set virtual machine berarti set terlebih dahulu di bagian sini nah tadi nah ini nama-nama yang ada di virtual machine seperti ini klik jadi jangan di ketik manual ya jangan di ketik manual tapi klik di bagian sini oke set nah disini akan tampil warna pink ya nama ininya nah setelah itu tinggal teman-teman klik start virtual machine oke tunggu prosesnya untuk set chrome exit patch ini silakan teman-teman kalau belum pernah di setting ya klik bagian sini kemudian cari lokasi instalasi google chrome nya google chrome exit nya umumnya ada di bagian c kemudian program file yang 6 8 8 6 kemudian google 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 chrome application nah ini kalau misalkan error chrome tidak ditemukan berarti di bagian sininya tinggal di set aja google chrome lokasi instalasinya oke teman-teman untuk melihat proses perkembangannya bisa ada 2 3 pilihan disini ada tampilan ini ya virtual machine dan sync panel ada juga yang ini untuk pertama kali kalau teman-teman menjalankan biasanya agak ini ya agak lama tapi silakan diamati di bagian starting log di bagian starting log ini tunggu jamnya pastikan juga sama jam yang ada di server dengan jam yang ada di komputer ini Monday 17 Februari ini sama jam lihat di bagian starter log untuk settingannya untuk ini sedang berjalan ini tidak nah ini sudah aktif starter log nya pastikan sampai ini sampai finish kalau misalkan waiting waiting aja berarti silakan di setting ulang ditutup terlebih dahulu di setting ulang biasanya koneksi antara virtual mesin exam admin ada yang di block oleh firewall makanya silakan ini kalau ada tampilan update seperti ini jangan buru-buru di update kecuali setelah ada informasi resmi dari helpdesk atau di web UNBK pada saat simulasi ataupun pada saat UNBK nanti ya sinkron ini di cancel saja jangan buru-buru di update sebelum ada interaksi jadi seperti ini cara menjalankan exam admin yang benar bukan melalui virtual box tapi melalui exam admin terima kasih ada pun untuk normal view ini passwordnya yaitu n 0 m a e4 l tunggu nah ini tampilannya seperti ini ya jadi teman-teman bisa ini jadi bisa membuka window yang lainnya oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat silahkan jika ada pertanyaan atau kendala terkait UNBK tulis saja di kolom komentar jangan lupa juga subscribe channel madrasah hebat bermartabat sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih